Sudin alias Koko terdakwa perdagangan manusia dan perlindungan anak di Fonis 5 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jambi. Fonis terdakwa ini lebih rendah dari tuntutan JPU yakni 10 tahun. Terdakwa perdagangan manusia serta perlindungan anak Sudin alias Koko di Fonis bersalah dan dihukum 5 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jambi. Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ketua Syaf Rizal menyatakan Sudin terbukti bersalah berdasarkan dakwaan Caksa Penuntut Umum Kejari Jambi. Dalam amar putusannya, Sudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan Pasal 12 Junto Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO Junto Pasal 65 Ayat 1 KUH Pidana. Selain itu, Sudin juga dikenakan denda 250 juta subsidi dari 3 bulan. Selain pidana penjara, Sudin juga dijatuhkan hukuman restitusi kepada korban. Dengan nominal masing-masing korban yang merupakan anak dibawa umur sebesar 4,5 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan penjara. Fonis terdakwa sendiri lebih rendah dari tuntutan JPU dalam sidang sebelumnya yakni 10 tahun. Atas putusan tersebut, JPU Kejari Jambi Ewilda dan pengacara terdakwa masih menyatakan pikir-pikir selama 7 hari sesuai keputusan Hakim. Dimas Anjaya Cik TV melaporkan.